Hai selamat malam jumpa lagi dengan saya dalam selayang pandang saat ini menghadiri pameran di sudah malah sudah malah Sudakara sudah malah resort Sudakara art space pameran oleh belukis Indonesia semua lukis Indonesia semua eh diselenggarakan oleh konsul China ini untuk Oh Oh ya ya hai hai Terima kasih. 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 Kita beli pokok, Pak Kades yang saya melihatkan, teman-teman sekalian kita dapat disiapkan satu persatu. Memang saya terima kasih kepada Mr. Goh itu pernah tukang ke China untuk melakukan perjalanan dengan seliman beberapa minggu. Memang sebenarnya beda banget ini kan? Jadi China yang kita lihat sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu luar biasa besar, luar biasa hebatnya. Dan hubungan antara China dengan Indonesia juga berlangsung sudah seribu tahun. Corona semua akan lewat, gak usah dipikirin itu. Itu semua akan lewat, gak usah dipikirin itu. Tapi yang jelas bahwa hubungan kebudayaan yang seribu tahun itu, ini akan menjadi satu mata rante yang panjang sekali dari perhadapan kebudayaan itu. Kalau kita lihat dengan baris Cina, kemudian Barok Landong, dan lain sebagainya. Hubungan itu ratusnya saya diundang ke Provinsi Nancang dengan Bicusin kemarin ke sana. Dan kita lihat bagaimana pes bolong, memang sumbernya ada di sana. Kemudian digunakan di sini secara keguruan. Itulah kebudayaan yang sangat panjang sekali, yang menjadi satu mata rante garis merah yang sangat panjang sekali dengan kita. Ini yang kita harus terima kasih dan ini yang harus kita jaga. Bahwa hubungan kebudayaan itu, hubungan politik boleh jelek, tapi hubungan kebudayaan akan berlangsung dengan sangat panjang sekali. Saya rasa supaya singkat setera, jadi empati kita terhadap apa yang terjadi di Buhan itu memang itu luar biasa. Jadi Pak Konjen bilang bahwa di dalam atap bumi ini kita adalah bersaudara. Jadi apapun yang terjadi di sana bahwa empati kita adalah merupakan harga mati yang tidak bisa kita tahu-tahu. Itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir malam ini dan ini adalah empati kita untuk cuman itu untuk kemanusiaan. Sekian terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak. Salam sejahtera, salam, nama budaya, rahayu. Yang saya hormati Konsulat General Republik Rakyat Tiongkok, Pak Do Kaudang, Ketua Pak Bu Yuban Sosial Mardat Sionghoa Indonesia Bungi Bali, Pak Hadi, Panitia Pendenggara Bali Art Club, Pak Chandrak. Di tengah kita juga hadir banyak tokoh, ada Pak Koko, ada Pak Siongkoto, dan lain-lain. Juga seliman dan perubahan yang memamerkan karya-karyanya. Juga budayawan hadirin teman-teman media dan undangan yang berbahagia Atas asung kertu warunugraha ide yang widiwasa, Tuhan yang merasa pada hari ini Jumat 6 Maret 2020 kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia Dalam acara pemukaan pameran seni rupa dalam rangka memperingati 70 tahun Hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Indonesia Pameran seni rupa merupakan salah satu media untuk memberikan informasi Menyampaikan pesan melalui karya seni kepada masyarakat Pameran seni rupa yang telenggarakan oleh Konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Bali Pada hari ini dengan mengangkat tema di bawah langit kita bersaudara Sebagai upaya memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Republik Rakyat Tiongkok Indonesia Merupakan langkah positif dalam upaya memelihara dan lebih meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara Hari ini terindengah diminta Sabot gue sehara Verizon Suai Zahuan berkumpul di keys Berkumpul di vano durant 2021 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati